Halo Sobat Besa, jumpa kembali dengan kami di sini. Kali ini kita akan bahas tentang Situs Watukudik Prambanan Suleman Yogyakarta. Disimak ya sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat besa semuanya. Situs Watukudik yang berada di Dusun Jobohan, Desa Boko Harjo, Prambanan Suleman Yogyakarta. Situs Watukudik berada sekitar 4 km, sebelah paradaya Candi Prambanan dan 2 km dari Candi Boko. Jika ditarik garis lurus, Situs Watukudik berada kurang lebih 10 km dari titik 0 kota Yogyakarta. Situs ini terletak tidak jauh dari Situs Keraton Ratu Boko. Situs Watukudik berasal dari bahasa Jawa. Watukudik yang berarti batu dan gudik berarti suatu penyakit kulit. Penduk setempat menamakan seperti itu, karena batu-batu disitu banyak pecak-pecaknya seperti gudik. Ditempat wisata ini terdapat sebarang batuan yang sebagian besar berupa umpak atau kaki fondasi, tiang atau bangunan. Pendopo dengan pilar dan atap yang terbuat dari kayu yang sekarang sudah musnah. Yang tersisa hanya umpak. Lokasi Situs merupakan dataran rendah dengan permukaan tanah yang relatif datar. Diperkirakan Situs Watukudik ini dibangun pada sekitar abad ke-9. Konon tempat ini dulunya merupakan sebuah pendopo besar yang sering digunakan oleh Prabu Ratu Boko sebagai tempat peristirahatan. Ada beberapa cerita lain tentang situs ini. Bahwa pada zaman dahulu tempat ini dijadikan tempat pertemuan antara Ratu Boko dengan masyarakat sekitar yang rata-rata petani. Di kompleks Situs Watukudik, beberapa batuan itu dapat tersusun rapi membentuk formasi PG4. Sementara sebagian lagi berserakan di berbagai area situs dan ada pula yang menggerombol, sedikit terpisah dari formasi utama. Di kompleks Situs Watukudik terdapat pula beberapa batu yang ditemukan di sekitar Situs Watukudik. Di sini terdapat Arca Dewis Durga yang sudah tidak utuh lagi dan sebuah batu yoni ukuran sedang dengan kondisi yang tidak utuh juga. Selain itu, ada beberapa situs yang pernah ditemukan sekitar area Watukudik pun tak luput dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Di area ini dulu pernah ditemukan beberapa arca Buddha dan diselamatkan ke kantor arkeologi daerah istimewa Yogyakarta. Marilah kita jaga warisan budaya adil leluhur kita agar anak cucu kita bisa menyaksikan bahwa leluhur mereka dulunya adalah bangsa yang besar, yang mempunyai kebudayaan yang sangat tinggi dan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bagaimana dengan impu yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat biasa semuanya. Sampai ketemu lagi, salam kabar biasa, selamat sehat dan tetap semangat.